hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membuat kue lapis yang rasanya super duper enak langsung aja yuk kita ke cara membuatnya langkah pertama saya akan memeras santan dari 1 butir setengah kelapa ini saya ambil santannya yang kental saja ya nah perlu kalian perhatikan untuk membuat kue lapis kalian harus menggunakan santan kental supaya kue lapisnya itu nanti hasilnya enak dan lebih wangi juga lembut banget ya jadi kalian harus menggunakan santan kental lalu masukkan daun pandan 400 gram gula pasir 1 sendok teh garam kemudian santannya ini direbus sampai mendidih dan gulanya larut untuk menghasilkan santan yang tidak pecah kalian pada saat merebus harus diaduk-aduk terus seperti ini ya lanjut siapkan wadah masukkan 500 gram tepung tapioca 100 gram tepung beras 50 gram tepung terigu dan kita tuangkan santannya sedikit demi sedikit sambil diaduk terus oh iya untuk membuat kue lapis ini santannya harus hangat suam-suam kuku ya jangan menggunakan santan panas nah kemudian ini kita tuang atau kita saring dulu adonannya supaya tidak ada tepung yang bergerindila lalu adonan saya bagi menjadi 3 lalu tambahkan pewarna sesuai selera untuk adonan warna merah saya menggunakan adonan sebanyak 720 ml dan adonan warna hijau ini sebanyak 600 ml adonan warna putih akan saya tambahkan 1.4 sendok teh pewarna putih merek kupu-kupu ditambah dengan sedikit air lalu kita tuang ke dalam adonan warna putih untuk adonan warna putih ini sebanyak 600 ml dan disini sudah saya siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm jangan lupa diolesi dengan minyak sayur ini diolesinya sampai merata supaya nanti pada saat mengeluarkan kue lapisnya itu tidak lengket ya dan ini sudah saya siapkan panci pengukus airnya sudah mendidih langsung kita tuang sebanyak 2 sendok sayur atau sekitar 120 ml adonan warna merah dulu kukus selama 5 menit lalu kita buka tutupnya dan kita tuangkan lagi adonan berwarna merah untuk warnanya diselang seling saja ya setelah adonan warna merah ini saya tambahkan atau saya tuangkan adonan warna putih untuk adonan warna putihnya sebanyak 120 ml juga atau setara dengan 2 sendok sayur kukus selama 5 menit juga lalu tuangkan lagi adonan berwarna hijau kukus selama 5 menit lakukan ini selang-seling sampai selesai ya untuk lapisan terakhir ini pengukusannya agak lama kurang lebih sekitar 30 menit supaya kue lapisnya tidak cepat basi dan tahan lama setelah 30 menit kita matikan apinya kita keluarkan loyangnya secara perlahan dan kita dinginkan kue lapisnya setelah kue lapis dingin baru bisa dikeluarkan dari loyangnya dan jangan lupa pisaunya dialasi dengan plastik seperti ini supaya tidak lengket langsung kita keluarkan dari loyangnya ya kue lapisnya dan ini hasilnya lentur banget lembut sekarang kita potong-potong untuk ukuran memotongnya sesuaikan selera saja karena ini reguas dari yang pesen kue lapis untuk kue lapisnya dipotong tidak usah besar-besar ya jadi ukuran sedeng saja nah kalian perhatikan ini kue lapisnya sangat lentur dan cantik banget ya sekarang saya akan potong-potong kue lapisnya oh iya saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman atau sahabat dimanapun berada dan untuk yang baru bergabung jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya lanjut ini kue lapisnya akan saya bungkus menggunakan plastik OPP kue lapis ini sangat cocok untuk sajian acara apa aja ya nah sekarang saya bungkus menggunakan plastik OPP oke teman-teman cukup sampai disini dulu video dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya selamat mencoba sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb